Hey, it's me Buat orang-orang berlomba-lomba mencari pekerjaan Karena lapangan pekerjaan yang terbilang masih sangat sedikit Lapangan pekerjaan di Desa Sungai Danau didominasi oleh sektor pertambangan dan pertumbuhan salit Sebagian besar penduk Sungai Danau bekerja sebagai bumbu tambang dan petani salit Sistem kekerabatan di Desa Sungai Danau terbilang sudah tidak kerat lagi hal ini Dikarenakan orang-orangnya lebih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing Yang masih berlaku sampai saat ini adalah bayi Nbapak Bukong Kali ini dipercaya dapat menuruskan dan memperkuat leher Serta melatih dan merangsang otak anak bayi Apa aja sih potensi yang ada di Sungai Danau? Yang pertama adalah kondisi tanah Di Sungai Danau ditemukan banyak sekali tanah liat Tanah di Sungai Danau kurang cocok jika digunakan untuk menanami tanaman seperti sayur-sayuran Kebanyakan tanah di Sungai Danau digunakan untuk menanami pohon-pohonan besar Seperti pohon kelapa sawit, pohon pisang, dan masih banyak lagi Yang kedua, keadaan cuaca Keadaan cuaca di Desa Sungai Danau belum bisa dipredisikan Maksudnya kadang panas, kadang hujan Di Desa Sungai Danau akhir-akhir ini mengalami kemarau panjang yang menjabatkan air sungai kering Yang ketiga, kondisi air Kondisi air di Sungai Danau agak teru Banyak masyarakat yang masih menggunakan air VDM Tetapi sebagian masyarakat masih menggunakan air sumur Sumber daya air di Sungai Danau tidak begitu banyak Yang keempat, keadaan lingkungan alam Keadaan lingkungan alam di Desa Sungai Danau cukup memperhatinkan Banyak hutan yang rusak karena penembangan secara liar Dan kesadaran masyarakat yang masih kurang akan pentingnya menjaga lingkungan alam sekitar kita Di Sungai Danau kita dapat menemukan banyak hutan yang rusak Akibat penembangan sembarangan, pembukaan area untuk tambang secara berlebihan Dan juga polusi kendaraan dalam jumlah yang besar Yang kelima, lembaga sosial desa Di Desa Sungai Danau banyak terdapat lembaga sosial desa Misalnya seperti polong anak yang bertujuan untuk mengayomi anak-anak sebuah umur Contoh lainnya seperti hibut PKK yang memperdayakan wanita Dan ikut serta mengambil bagian dalam pembangunan Indonesia Desa Sungai Danau termasuk jenis desa apa ya? Desa Sungai Danau tergolong ke dalam desa Suakaria Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat memenuhi kebutuhannya secara mandiri Dan tidak bergantung pada pemerintah ataupun orang lain Desa Sungai Danau juga tergolong ke dalam desa Suakaria Karena masih dalam tahap perkembangan Desa Sungai Danau mampu menghasilkan bahan-bahan mentah yang nanti akan diolah di luar daerah Desa Sungai Danau menghasilkan beberapa bahan mentah Misalnya buah sawit, karet, dan bahan-bahan lain Terima kasih telah menonton Dan masih banyak lagi Lapangan pekerjaan di Desa Sungai Danau Ya akbar Allah Oh, akbar. 2.000 tahun kemudian. Tidak erat lagi hal itu dikarenakan orang lebih berfokus kepada pekerjaan, sifat egois, dan ketidakpedulian. Tidak akan diproduksi di luar daerah. Oke. A few moments later.